Oke, selamat malam bagi hadirin yang sudah join di Zoom meeting ya. Jadi kita diskusi kali ini memang kita laksanakan secara hybrid. Jadi yang sudah hadir di sini sudah banyak ya di warung halaman. Ada sekitar ya lima puluhan orang lah. Oke, malam hari ini kita akan menyelami pemikiran Sutan Takdir Alisahbana, salah seorang pemikir Indonesia, yang di mana nanti Mas Putu Pratnya Lingga akan banyak memantik diskusi tentang bagaimana pemikiran Sutan Takdir ya, tentang kesusastraan, budaya. Intinya sangat menarik. Jadi kita diajak untuk mempersoalkan kembali romantisme sejarah ya. Kemudian dari segi budaya juga ya, apakah kita memiliki kazanah budaya yang sedemikian banyak di masa lalu, itu ada nggak korelasinya dengan kehidupan kita sekarang. Artinya apakah hanya kita jadikan dia sebagai memori kolektif, kemudian kita glorifikasi seperti kejayaan-kejayaan Majapahit dan sebagainya ya. Ada kita lihat artefak-artefak sejarah kita banyak menemukan, apakah hanya stuck di situ gitu. Nah, di samping itu juga banyak berbicara tentang sastra ya, membuat bangsa Indonesia untuk proud terhadap bahasa yang kita miliki. Di samping itu juga bagaimana pemikiran-pemikiran beliau tentang sastra. Untuk mempersingkat, sorry untuk supaya lebih aktif ya, langsung saya serahkan waktu dan tempatnya untuk memantik kita. Mas Putulingga, silakan Mas. Mas Putulingga, silakan Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Rodina yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan apa pembacaan saya terhadap Sultan Tadir Alay Sabana. Nah, di sini beberapa babak yang akan saya coba sampai kepada teman-teman hasil pembacaan saya, bahwa di sini bisa jadi kita akan membahas Sultan Tadir Alay Sabana itu pada tingkatan yang lebih lanjut, ketika teman-teman nanti juga ada masuk-masukan dan sebagainya terhadap pembahasan-pembahasan yang dirasa masih kurang dan sebagainya. Dan ini saya juga minta kepada teman-teman nanti untuk mungkin bisa menyempurnakan atau memperbaiki tulisan-tulisan saya yang masih baru belajar menulis seperti ini. Nah, langsung saja. Teman-teman mungkin sudah kenal, berkenalan dengan Sultan Tadir Alay Sabana. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar di buku-buku sekolah dasar, SMP, SMA, bagaimana kita bicara, bagaimana kemudian beliau banyak berbicara tentang sastra, terutama bahasa Indonesia. Nah, mungkin teman-teman masih di kurikulum sebelum-sebelumnya atau SISD masih pernah dengar istilah Sultan Tadir Alay Sabana. Selain itu, ada juga yang lebih tua lagi, Ali Haji dan sebagainya, bicara Gurindam dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang dari sastra juga, silakan nanti bisa berkontribusi. Di sini saya ingin membawa pengantar bahwa saya ingin mendudukan bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki gugus terpanjang di dunia, gugus pulau terpanjang di dunia, dan para geolog menentukan hal tersebut kira-kira pada patokan waktu atau kalah es terakhir atau glacial womb. Nah, lapisan-lapisan es di bagian utara dan selatan bumi itu meleleh, kemudian menaikkan permukaan air laut, kemudian beriringan dengan itu, banyak bagian bumi seperti dataran di Sunda, sahul itu seperti lepas pantai Australia dan Papua, itu hilang, dalam arti hilang dan tertutup air sebagian, dan dataran ini kemudian berbentuk pegunungan yang kemudian nanti selanjutnya menjadi daerah kepulauan yang kita kenal ini sebagai bagian dari kegugusan kepulauan Indonesia. Artinya kita lihat bahwa secara geografis Indonesia itu adalah dulu pulau-pulauannya yang satu, kemudian kenaikan air laut, kemudian kita bisa lihat ada pemisahan antara dataran Sunda, kemudian jadi Sunda Kecil, Lombok, dan Bali, dan sebagainya. Nah, itu waktu glacial womb. Kemudian, selanjutnya manusia Indonesia tertua menurut pencerahan ingat, kalau kita lihat dalam bukunya tentang kebudayaan, itu dapat didifikasi pada dataran Sunda yang pada saat itu masih satu daratan. Nah, seperti yang ditemukan pada daerah lembah Bengawan Solo, yang kita teman-teman kenal sebagai manusia purba pitukan tempus elektrus, itu merupakan makhluk yang mulai membangun kelompok kecil dan mulai tradisi meramu. Hal tersebut serupa terjadi di daerah lain, tetapi punya keunikan tersendiri. Jika melihat persebaran manusia di Austro-Malenezoid yang lain, seperti di Papua dan sebagainya, itu mempunyai kebiasaan yang sama, tapi coraknya berbeda. Nah, pengaruh corak kebudayaan di Indonesia kemudian berlanjut pada pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan setelahnya. Kita bicara tadi secara geologi, kemudian bicara tentang bagaimana persebaran manusia purba, kemudian sekarang kita bicara tentang bagaimana kebudayaan di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan-kebudayaan seperti budaya Hindu yang datang kira-kira abad ke-4 Mesehi, kemudian ada kebudayaan Eropa, ada kebudayaan Islam juga dulu, yang kira-kira datang pada sekitar abad ke-13, dan kemudian kebudayaan Eropa yang sekitar abad ke-16 itu berkembang di Indonesia. Nah, perkembangan-perkembangan tersebut setidaknya kita dapat perhatikan pada perkembangan sektor ekonomi, pengetahuan, dan sastra. Nah, dari empat pengaruh-pengaruh dari Hindu, Islam, dan Eropa yang datang itu saya kira banyak teman-teman temukan bahwa ada pengaruhnya terhadap hal-hal yang sifatnya perekonomian, pertanian, bahkan pengetahuan dan sastra itu sendiri, bahkan seni. Nah, perkembangan tersebut kemudian menghasilkan tipe masyarakat seperti masyarakat yang kemudian yang hidup lebih komunal kita sebut pedesaan, dan kemudian yang lebih urban kita sebut perkotaan, dan sebagainya. Dan lebih advance lagi masyarakat yang sudah mengenal urban, industri, dan individualisme, individualitas masuk, kita sebut dengan metropolitan. Nah, bahwa kalau kita lihat kita kemudian bicara tentang kebudayaan Indonesia, itu kita bisa lihat dari, saya ambil di sini adalah momennya adalah proklamasi kemerdekaan pada 1905. Di satu sisi itu merupakan penegasan atas kebebasan dari kolonialisme, namun di sisi lain itu juga tantangan bagi kita untuk menciptakan tantangan baru, eh, tantangan masyarakat yang baru. Nah, maaf saya lah tadi tantangan masyarakat yang baru. Nah, perubahan geografis yang diiringi perubahan tingkah laku menuntun pada salah satu persoalan yang lebih normatif seperti budaya, ekonomi, ilmu, pengetahuan, dan sesaturan. Di dalam sejarah, bangsa setiap generasi dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru itu. Nah, perang kajian budaya dalam kondisi global, kontemporer, sering dianggap problematik oleh karena budaya selalu menjadi komponen penting dalam masyarakat. Nah, problem penghubungan budaya dengan kondisi global itu kan sering kita temukan di era sekarang ataupun era-era bahkan sebelum kemerdekaan. Itu antara bicara tentang apa namanya pengaruh perang dunia dengan keadaan di Indonesia itu bisa dibilang tetap ada pengaruhnya karena kedatangan dari Eropa pada saat itu. Kita dengan tamu dari Eropa. kemudian poin yang ketiga yaitu bagaimana kemudian sidang BPKI juga saya melihat momen ini itu tidak hanya sebagai batas suatu perbincangan secara formal tentang apa dasar negara kita terbentuk, negara berdeka berbentuk. Kan pertanyaannya Rajiman ketika itu Pak Rajiman kan bicara bahwa atas dasar apa negara yang berdeka ini akan dibentuk. kemudian menurut saya sepempatan saya ketika orang-orang di dalam forum tersebut bicara tentang dasar-dasar Indonesia itu merdeka itu dasarnya apa ternyata disana juga ada menurut saya adalah disana terdapat sesuatu pembahasan secara implisit bahwa dasar-dasar kebudayaan apa yang kita pakai kedepannya karena ada kaitannya bahwa antara ideologi dan antara ideologi dan kebudayaan itu akan terkait satu sama yang lainnya seperti itu. Nah, karena ekspresi budaya selalu terbungkus dalam ideologi ketika budaya merasuk ke dalam alam bawah sadar manusia ideologi hadir untuk memberikan panduan bagi tingkat laku serta identitas bahkan sadar ataupun tidak sadar semangat kendak untuk merdeka kita pada saat itu yang diadopsi Fonding Fades merupakan diskusus modernisme yang sedang berkembang pada abad 19 ketika kita ingin nyatakan merdeka itu pun itu kita mengambil juga semangat-semangat modernisme yang ada di Eropa pada saat itu. Kemudian pada sidang BPUPKI dipertanyakan adalah atas dasar negara apa eh, atas dasar apa negara Indonesia merdeka akan dibentuk. Nah, salah satu tokoh yang melihat peluang diskusus masa depan kebudayaan kalau di sini waktu di sidang BPUPKI Soekarno dan Hatta Yamin dan sebagainya itu punya panggung di situ saya menganggap bahwa yang akan kita bahas hari ini STA itu melihat ada kekosongan tentang bagaimana kebudayaan di masa depan untuk Indonesia itu sendiri. Nah, kekosongan itu yang ingin coba saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana pemikirannya dia tentang Sultan Adi Sabana ini tentang kebudayaan Indonesia bahkan juga nanti pada topak di filsafatnya. Nah, Sultan Adi Al Sabana lahir pada 11 Februari 1908 di daerah Natal Sumatera Utara dan dia bukan Remedian tapi orang Minang. Dia kemudian mulai pendidikannya di sekolah Indies School di Bengkulu kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah guru di sekolah guru kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Bukit Tinggi kemudian setelah di Bukit Tinggi nah, di sana dia mulai untuk berorganisasi dengan Nyong Simatera Bon karena dipengaruhi oleh Euphoria pada saat itu Hatta kemudian Yamin dan sebagainya nah, itu menjadi gairah Sultan Tadir Al Sabana untuk ikut dalam organisasi pada saat itu berdekat di Muara Enin berpindah ke Palembang sebagai guru dan editor dari majalah nah, pada saat itu pada 1928 itu STA sudah menjadi editor dalam majalah Semangat Muda kemudian menulis novel yang berjudul Dian yang tak kunjung Padam di Jakarta dan kemudian pergi ke Jakarta mulai karirnya sebagai redaktur di dalam majalah Panji Pustaka yang Balai Pustaka kemudian nama dan sebagainya menjadi Dian Rakyat dan sebagainya nah oke, itu secara biografi saya kira teman-teman nanti bisa juga searching di Google ada banyak dan pada tahun 1933 setelah menyelesaikan Dian tak kunjung Padam kemudian beliau juga menulis tentang tulisan layar terkentara bisa dibilang romana-romaja dan sebagainya dan itu juga bukan hanya remaja juga sih sebenarnya tapi ada bicara tentang tragedi-tragedi tapi lebih kepada kalau bahasa sekarang mungkin agak minyai-minyai atau gimana kemudian di Jakarta kemudian dia menjadi editor dalam majalah Kujangga Baru nah majalah Kujangga Baru ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita bicara tentang bagaimana karir Sultan Alisabana dalam kesusastraan bagaimana kemudian dia kritik terhadap seni kritik terhadap puisi dan sebagainya itu kemudian ada sumbangsinya juga terhadap bahasa Indonesia sebagai basis perjuangan dimulai pada tahun 1942 dan 1945 jadi sebelum Indonesia Merdeka itu kerja-kerja intelektual dalam melakukan pengembangan bahasa Indonesia sudah dilakukan Sultan Tadil Alisabana nah kemudian setelah Indonesia Merdeka itu STA itu dengan beberapa materi dalam disini uang yang dia punya dan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dia dapat dia membangun sebuah universitas nah ketika dia membangun sebuah universitas itu inginnya adalah sebenarnya ingin men-transformasi kehidupan masyarakat pada saat itu lagi-lagi kan tujuannya adalah bagaimana budaya Indonesia ini di masa depan lagi-lagi kita bicara tentang budaya Indonesia nah teman-teman disini mungkin dan di Zoom juga mungkin pendidikan itu menjadi suatu hal yang seru tapi kalau membuat universitas dan sebagainya tempat pendidikan itu lebih seru sepertinya seperti itu bagi karena dia bisa mengontrol dalam arti bukan mengontrol bukan mengontrol di takter maksudnya dalam dia bisa menjaga kualiti kontrol istilahnya dalam pendidikan nah karena dia nanti pada artinya terlihat agak sedikit pemikirannya itu didaktis sekali gitu loh nah oke pada tahun nah setelah dia menjadi rektor kemudian mendirikan universitas nasional kemudian dia membuat suatu daerah atau suatu proyek eksperimental terhadap masa depan seni di Bali mungkin Beligide ini tahu atau Kadek tahu bagaimana sekarang udah jarang sih dulu namanya Toya Bungkah nah disitu tuh dibatur dimana dulu keindahan batur pada saat itu nah sebagainya itu dibeli tanahnya oleh STA untuk dibuat menjadi sebuah sejenis pusat atau balai seni nah sekarang cari di youtube cari di google pun sekarang sudah jarang sudah tidak lihat lagi atau jarang lah tertinggalkan itu balai seninya padahal itu misinya bagus nanti kita bahas nah kemudian setelah itu dia membangun sebuah institut for philosophy and the future humanity nah disini pemikiran-pemikiran filsafat Sultan Tadiq Lasabana itu akan berakhir eh pemikiran-pemikirannya dia akan berakhir pada filsafat pada akhirnya saya gak tahu bahwa kenapa seorang yang yang sesuanya menggebu-gebu yang mungkin agak kritik-kritis pada saat itu itu pada akhirnya dia lebih mengambil filsafat sebagai jalan untuk dia untuk dia melatih pikirannya dan melatih emosinya juga pada akhirnya sampai dia akhir hayatnya dia akan bicara tentang filsafat bahkan sampai bicara tentang agama apakah semua filsuf pada akhirnya hayatnya akan bicara tentang agama itu suatu hal yang misterius bagi saya kenapa tiba banyak ketika saya berbicara tentang atau saya membaca hatapun juga pada akhirnya dia membuat ya berubah dengan agama juga kayak partai demokrasi islam pada akhirnya juga STA akan bicara tentang islam juga balik ke agamanya gitu apakah ini satu hal yang misterius atau bagaimana mas radinal kan tahu ini gimana kenapa orang orang tua kenapa orang punya gairah untuk sana pada bisa dibilang itu ya bisa dibilang apa agama gitu kemudian budaya bagi STA dia pernah mengadiri kongres di Solo dan memberikan kritiknya atas ketidakadilan dalam melihat peradaban barat dalam kongres tersebut kebudayaan barat mendapat tendensi sebagai kebudayaan egoistis selalu intelektualistik dan materialistik dan beberapa orang menginginkan kebudayaan kembali pada kebudayaan pra-hindia belanda bagi STA hal tersebut merupakan hal yang tidak rasional bagaimana seorang yang belum mempunyai keperibadian menganggap dirinya anti-egoisme pada saat itu Indonesia kemudian dan mengapa harus anti-intelektualisme dan mengapa harus anti-materialisme dan bagaimana bangsa yang mati kelaparan malah anti terhadap materialisme dampak dari kritik tersebut oleh STA dianggap oleh orang-orang selanjutnya itu sebagai persona yang anti-jawa terlalu kebarat dan tidak nasionalis tulisan STA terhadap kebudayaan baru ditanggapi oleh Sanusi Pane Rubacaraka dan Dr. Amir dan Dr. Setomo kritik balasan STA kemudian ditanggapi lagi secara satu persatu sehingga menimbulkan polemik debat terbuka melalui media konvensional malah majalah ujangga baru dan suara umum itu dikenal sebagai polemik kebudayaan ketika adiat miharja yang mengumpulkan arsip dan menergerikan kumpulan pergulatan pemikiran tersebut melalui bentuk buku modernisasi bagi STA dapat dikatakan bukan sebagai sebuah pilihan bukan sebuah pilihan namun keterlempalan manusia di dunia saat berkenalan dengan yang lainnya dengan mengambil inspirasi dari zaman renaissance perubahan cara berpikir teosentrisme ke antroposentrisme misalnya cara pandang barat yang menekankan pada pendidikan pengetahuan dan teknologi yang kemudian menghasilkan industrialisasi kemudian perlu diafirmasi sebagai sebuah daya manusia untuk berinovasi dan dianggap disini sebagai sebuah model nah kemudian bagi STA kebudayaan renaissance bukan hanya akan membebaskan manusia namun juga menjadikan manusia Indonesia berkembang dalam ilmu dan mengambil tanggung jawab dengan memahami alam salah satu negara Asia yang mungkin menginspirasi STA disini saya singkat saja yaitu kebudayaan Jepang setelah misi Jepang itu membebaskan negara-negara seolah membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan padahal menjajah juga kebudayaan Jepang selanjutnya membersihkan diri dari pengaruh barat dan melahitkan kebudayaan renaissance baru di Jepang itu yang sebenarnya ingin diambil konsepnya disini dicontoh konsepnya ketika kita bicara pembaruan budaya atau pencerahan budaya di Asia pada saat itu oleh STA nah pendidikan sebagai proses kebudayaan bagi STA sangat penting dan melahirkan alternatif ketika Belanda kembali ke Indonesia akibat kekalahan Jepang Belanda malah melarang sekolah-sekolah Republik STA bersama dengan Ismail Cayep Prayitno Abdul Karim Leima dan Sumitro Jaya Hadi Kusumo membentuk PMIK Perkumpulan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan namanya nah langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh dengan mengadakan kursus-kursus dan sasarannya adalah mahasiswa atau intelektual muda cakupan tema dari perkumpulan memajukan ilmu dan kebudayaan tadi adalah sosiologi politik ekonomi dan filsafat nah pada tahun 1950 STA pernah bertemu dengan Carl Jaspers mungkin teman-teman bapak-bapak dari Jerman ketemu di Basel Jerman berdiskusi tentang kebudayaan Asia Eropa dan Amerika nah dalam percakapan tersebut Jaspers menaruh simpatik dan penghargaan terhadap Amerika yang dianggap membantu Jerman saat kalah pada Perang Dunia Kedua nah bagi Jaspers dia menyebut kepada STA kebudayaan Amerika itu kaya kaya akan ilmu kemudian teknologi dan sangat progresif namun bagi Jaspers Eropa masih dianggap sebagai pusat kebudayaan lalu bagaimana dengan kebudayaan Eropa dan Asia nah STA kemudian menjawab ya bahwa orang Asia masih menganggap Eropa itu kaya akan ilmu dan teknologi tetapi cahaya masih tetap dari timur itu gak tahu apakah dia ngetrol atau gimana saya gak tahu pada saat itu datang cahaya tetap datang dari Asia nah oke kebudayaan yang kebudayaan yang menghasilkan mitos dan ideologi bagi STA adalah berbeda STA menganggap mitos berasal dari suasana agama sedangkan ideologi berasal dari suasana kehidupan modern yang rasional nah logika yang digunakan mitos yaitu logika mitis sedangkan logika ideologi dan logika ilmu pengetahuan STA beranggapan bahwa agama dan seni sebagai sebuah ruang ekspresif dari kebudayaan gitu kemudian ekspresi eksplorasinya tentang ruang ekspresif tadi seputar perasaan intuisi dan imajinasi nah makanya teman-teman mungkin ketika belajar seni dan agama itu mengasah itu mengasah ekspresi kemudian mengasah perasaan di seni teman-teman mengasah intuisi dan imajinasi nah kemudian sedangkan di ideologi itu bicara tentang ilmu misalnya ada ilmu ekonomi ilmu teknologi kemudian berpokok pada rasio dan penelitian nah itu kalau kita bicara tentang ideologi nah STA dalam pergolakan antara PRRI Pramesta juga sempat ada itu pada petengahan 1950 ini bukan PKI tapi lebih kepada problem antara apa namanya pusat dan daerah gitu lah dia STA tergabung dalam Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonal Barliian STA bertanggung jawab atas masalah pendidikan dan kebudayaan pembangunan persetakaan di Palembang adalah salah satu program kerja dari STA dan pernah membawakan makalah STA itu pernah membawakan makalah dengan judul perjuangan otonomi dan perjuangan adat di dalamnya kita tahu tadi sebelumnya STA mengkritik pengikiran-pikiran bahwa mengatakan bahwa Barat itu mengkritik pemikiran-pikiran orang Kongres Pendidikan di Solo itu sebagai penyerangan terhadap Barat disini tapi dia ingin membicarakan tentang adat juga artinya pembicaraan adat dan sebagainya itu tidak ditolak oleh setan tadi Al-Saba nah seperti yang dituduhkan ketika dia mengkritik kebudayaan di Indonesia yang selalu mengarah kepada kebudayaan masa lampau seperti selalu mengarah kepada Majapahe selalu ingin kembali kepada jelas-jelas masalah lampau yang kita sudah lewati seperti itu nah disini penjuangan kebudayaan STA pada tahun 1980an berfokus pada persoalan sosial masyarakat mulai membuat pusat-pusat kajian bahkan studi keislaman hingga persoalan perempuan di masa depan nah bagi STA Islam sebagai agama dan kebudayaan itu berperan dalam memperbaiki masyarakat baik banyak alat ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa manusia itu diberi akal agar dapat mengetahui hukum-hukum Tuhan nah ini tadi di di masa-masa setelah dia matang dalam berpikir matang dalam pemikirannya dia kembali bahwa manusia dia menganggap bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah memberi tunjuk bahwa manusia itu diberi akal agar dapat mengetahui hukum-hukum Tuhan sehingga manusia itu harusnya lebih termotivasi untuk mengetahui hukum-hukum Tuhan itu dengan belajar ilmu nah banyaknya ayat lain yang menganjurkan manusia agar menggunakan akal dalam mengembangkan ilmu anggapan STA tentang tinta seorang sarjana lebih suci dari orang mati sahib dan keutamaan zakat dapat konteksnya dari pemahaman STA terhadap filsafat islam dan kebudayaan jadi saking mungkin dibilang diradikalnya saya diradikal bicara tentang agama dan kebudayaan agak sedikit liberal tapi itu setuduhan yang cukup cepat juga itu seolah menganggap dia adalah orang yang apa namanya terlalu mendewa-dewakan barat paling tidak seperti itu STA bahwa jiwa masih terbelakang jika masih berpikir tentang kepentingan nasional ini juga dia sedikit mengkritik tentang bagaimana nasionalisme yang terjadi di beberapa negara yang menghasilkan copinistik sendiri terhadap masyarakat nah kemudian bahkan itu sebelum kematian istrinya Raden Ajen Rohani Daha itu STA tertarik pada diskursus teosofi sebenarnya nah bahwa agama itu memiliki kebenaran yang membawa manusia pada kesempurnaan nah itu ketika dia masih belajar bukan belajar dia masih berpikir tentang bagaimana apa namanya sastra itu dipilih dengan secara roman kemudian di bagian bahasa Minas Sultan Takdir terhadap bahasa tumbuh sejak bekerja di balai pustaka saya pernah menulis sejarah pemikiran bahasa Indonesia dan masalah yang dihadapinya terutama saat bekerja pada kantor bahasa pada tahun 1942 saat penguasaan Jepang di Indonesia kantor bahasa dalam hal ini bertugas untuk menyusun dan menentukan istilah-istilah ilmu yang diajarkan di sekolah dan menyeragamkannya hasilnya itu 400 ribu istilah dalam bahasa Indonesia itu sudah dihimpun kemudian istilah yang sudah baku kemudian mulai disebar ke masyarakat melalui media dan surat kabar salah satu surat kabar yang dicetuskan STA yaitu pustaka rakyat yang kemudian berhenti nama menjadi Bian Rakyat nah pustaka rakyat bagi STA bukan hanya melulu bisnis namun juga sebagai ekspresi idealisme terbitnya masalah pembina bahasa Indonesia dengan melakukan kerja translasi secara masif terhadap buku asing ke bahasa Indonesia memantapkan keyakinan STA terhadap kecanggihan bahasa Indonesia STA yakin bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang mengakomodasi segala ilmu pengetahuan sehingga menjadi modern nah cara pikir STA sebagai sebuah penggambaran bagi Gines Claydon itu sebagai sebuah penggambaran yang mengadopsi logika finalitas yaitu misalnya logika finalitas itu seperti saya gembira supaya mempunyai tenaga untuk dapat uang misalnya nah saya gembira dulu untuk kaparkan uang itu logika finalitas kemudian ternyata dilihat oleh Gines Claydon bukan hanya itu Gines Claydon melihat bahwa STA ini lebih kepada mengadopsi logika finalitas yang yang pasti di depannya itu sudah dia bisa tentukan sendiri yaitu misalnya kebahagiaan itu sendiri misalnya nah dia bukan sebagai logika kualitas misalnya logika kualitas dia menolak logika kualitas bukan menolak sih dia lebih menghindari kalau kita lihat dari cara berfikirnya tentang logika kualitas dimana saya bergembira karena punya banyak uang nah dia lebih suka pada logika finalitas dimana saya bergembira supaya mempunyai banyak tenaga untuk dapat uang gitu nah sebagai contoh persoalan dalam linguistik deskriptif jika terjadi semerautan dalam gramatika bahasa Indonesia dalam surat kabar misalnya atau di televisi tugas ilmu bahasa adalah mendeskripsikan bagaimana kesemerautan itu terjadi kondisi apa saja yang tidak membuat orang-orang kondisi apa saja yang tidak membuat orang itu secara gramitikali korek gitu loh nah namun jika manusia tersebut meluas seorang ahli bahasa akan mulai berpikir untuk menyusun tata bahasa baru sehingga mampu menampung kecenderungan dan kebiasaan baru dalam bahasa nah ketika bicara tentang bahasa secara kosalitas bahasa secara kosalitas memiliki SDA dengan bahasa dengan norma dan norma yang pemahamannya membuat bahasa lebih mampu melayani keperluan masyarakat modern seperti ilmu dan teknologi membuat bahasa Indonesia lebih kompatibel dengan bahasa modern sehingga memungkinkan penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya perhatian SDA bukan sekedar pada kebiasaan yang ada tetapi berusaha memberikan norma baru yang memungkinkan orang mengungkapkan pikirannya secara logis dan efisien dengan demikian tata bahasa yang disusun SDA bukan tata bahasa deskriptif tapi tata bahasa yang sifatnya normatif nah contoh dari bahasa normatif itu misalnya itu memenuhi prinsip-prinsip satu aktivitas kemudian prinsip abstraksi kemudian prinsip kelugasan dan prinsip keseparaan nah salah satunya adalah prinsip tentang aktivitas nah disini itu SDA memberikan sebuah contoh ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dalam arti disini adalah aktivitas itu kita bisa memberi ambil contoh kalimat yang misalnya memiliki imbuhan berdanme nah ketika kita kasih imbuhan berdanme itu menjadi sebuah aktivitas nah itulah yang harus di teman-teman yang suka bahasa bahasa itu harus setidaknya mengerti itu sehingga bahasa Indonesia itu punya bahasa yang nanti SDA bilang bahasa yang memenuhi orang sehingga orang tidak merasa tertekan ketika dia ingin dia ingin saya bilang ini ketika kita melakukan kehibuhan ber dan me itu mengeris artinya kita memakai keris artinya kita aktif kemudian berkeris ada namanya ber nah itu kita mempunyai keris artinya kita punya power sendiri atau ekonomi sendiri pada bahasa itu nah ketika kita menggunakan bahasa itu punya power sendiri nah itu bahasa yang ingin dikatakan SDA sebagai bahasa yang membebaskan kita jadi kita kalau bicara keris itu kita tidak ada power di istilah keris itu benda keris dan sebagainya nah itu salah satu nanti teman-teman bisa baca papernya lupa saya print tadi papernya kemudian masa penjajahan Jepang pada bahasa Indonesia itu di awal dengan aliran pemikiran yang berbeda diantaranya bahasa di Indonesia pada saya itu di identifikasi ada satu ada di selain perlombaan antara bahasa kejawen yang cenderung lebih kepada mengambil bahasa sesekerta juga puno kemudian kedua adalah Islam yang cenderung kepada bahasa Arab pertarungan bahasa yang ketiga adalah pertarungan bahasa yang didolongkan oleh Eropa ketika bicara tentang bahasa Latin dan bicara tentang kemodernitas disini STA bakal lebih menonton bagaimana bahasa modern itu diadopsi oleh bahasa Indonesia sehingga akan mengikuti bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang ada di Barat nah kemudian dengan kesusahan dan kesusahan dan seni kita bicara tentang kesusahan 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 ketika kita bicara kesusahan itu ceritaan tadi al-sabana itu menganggap sastra itu sebagai bentuk ekspresi dan refleksi terhadap kondisi masyarakat artinya sastra itu inginnya harus bisa meng-empower orang ketika dia bercerita misalnya tentang ini kemarin tentang masih ada itu tulisan tadi Buya Hamka tentang tenggelamnya kapal panderwi kemudian ada robonya surau kami dari nafis dan sebagainya nah itu sebenarnya yang ingin mungkin diinginkan oleh STA untuk bisa menjadi penggerak masyarakat atau pengemansipasi masyarakat pada saat itu karena dia kritik budaya dan sebagainya nah kemudian tadi juga yang poin kedua dia STA kemudian membuat namanya art apa nanya balai seni yang dimana balai seni itu tujuannya adalah memproduksi karya inovasi bukan mengulang karya ketika dia mengulang karya ya dia sama aja seperti agama 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 karena pusatnya agama pusatnya apa namanya kegiatan-kegiatan yang mengulang itu biasanya di tempat di agama kemudian di seni di sini dia modifikasi untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi inovasi baru sehingga tidak spek pada salah satunya seni yang dia ciptakan yaitu tarian bulan di danau batur nah itu dengan cara apa dengan cara penari-penarinya pemain-pemain musiknya itu benar-benar benar-benar memahami danau batur tinggal danau batur merasakan gimana suasana danau batur dan sebagainya nah itu menjadi eksperimen-eksperimen seni di balai seni pada saat itu nah kemudian yang terakhir yaitu kita bicara tentang bagaimana pandangan setakatnya STA STA dapat dikatakan sebagai seorang yang idealis pandangan dunia yang utuh mempunyai tujuan yaitu selalu ada tujuan ideologis kemudian artinya dunia dan segala momen sejarahnya itu bergerak pada sebuah kepastian sebab layar terkembang di lautan samudera pasti akan menemukan sebuah pulau seperti itu nah eksperimennya dalam bidang filsafat tidak lepas dari kerja-kerja intelektualnya dalam berguru mulai dari Eropa Amerika dan Malaysia nah ketika dalam pandangan STA sebagai dasar dari bergeraknya masyarakat selama tentang krisis ilmu yang diberikan pada RRI wah dulu RRI membicarakan krisis ilmu gak tahu sekarang apakah itu masih ada pada tahun 1955 itu menaruh yakin bahwa etik etik adalah intisari dari sebuah kebudayaan nah itu aranya apa pemikirannya STA dalam hal filsafat kemudian pada kongres filsafat segini di tenis di tenis cip bacanya apa tenis cip di Italia lah bapaknya itu STA membawakan makalah yang berjudul kedudukan kelakuan manusia di tengah alam semesta nah itu selanjutnya dengan makalah di Italia tadi STA kemudian itu menjadikan dia sebagai pasar STA dalam mengkonstruksi teori nilainya nanti seperti apa teori nilainya itu tercermin dalam kesisnya yang berjudul values as integrating forces in personality society and culture yang diajukan pada Center of Advanced Study di behavioral science di Stanford tanpa ditulis di Jerman karena pada saat itu di Jerman dia pernah cerita pada saat itu dia lagi melihat kasus yang ada di Indonesia tentang G30SKKI dan sebagainya sampai pada kesimpulan bahwa perbedaan antara etik pribadi dan etik masyarakat nah ini dia membedakan di tesisnya itu dia membedakan antara etik pribadi dan etik masyarakat etik pribadi pendapat pendapatnya itu etik pribadi berdasarkan dari status kata hati kita itu etik pribadi kemudian individu sebagai makhluk yang otonom nah sedangkan dalam etik masyarakat yang dikedepankan adalah watak nah apa itu watak ini berbeda dengan kata hati watak lebih merujuk pada konteks sosiologi watak individu jika kita bicara watak individu berarti kita menganggap bahwa hal tersebut ditetapkan oleh masyarakat nah masyarakat mendidik untuk menghasilkan manusia berwatak dengan kata lain pendidikan watak berasal dari luar artinya kalau kita bicara tentang pendidikan etik pribadi berarti kita bicara tentang kata hati tapi kalau kita bicara tentang etik masyarakat kita bicara tentang watak seperti itu karena watak adalah produksi dari masyarakat itu sendiri nah kemudian dia juga pernah mengkutuk tentang ilmu-ilmu sosial yang mengalami krisis umumnya pada ilmu istik juga pada khususnya pada saat itu dia melihat ilmu sosial terlalu kering terhadap seni kemudian ilmu sosial juga mendapat keterbatasannya pada hal bahasa sehingga dia agak susah mendeliver kemudian kritik terhadap yang terakhir kritik terhadap pemikiran Sultan Tadila Alisabana telah diajukan oleh kolega polemik kebudayaan seperti di buku nanti teman-teman bisa baca sendiri di buku polemik kebudayaan itu menjadi rekomendasi buat teman-teman untuk membaca lebih lanjut bagaimana pemikiran Sultan Alita Tadila Alisabana terhadap pemikiran-pemikiran lainnya nah oke setelah membaca pengajuan STA terhadap kebudayaan tadi yang diajukan oleh STA tentang kebudayaan itu harusnya kemana yaitu bicara tentang bahasa kemudian bicara tentang sastra bicara tentang filsafat itu saya malah punya pertanyaan maksudnya dalam arti pertanyaan saya sejak lama ketika bicara Hatta bahkan juga bicara tentang Sahrir itu agak sama ketika bicara tentang bagaimana menanggapi nasionalisme apakah itu masih dianggap masih sedangnya masih relevan atau perlu interpretasi baru terhadap nasionalisme sehingga kita yang diinginkan oleh STA pada akhir-akhir apa namanya di pemikirannya tahun 1990-an itu lebih kepada ingin menciptakan bagaimana kondisi masyarakat yang satu masyarakat yang kita bukan lagi nasionalisme ini bahasanya itu sebentar kita bukan materialisme yang eh nasionalisme yang selalu berhentikan dengan negara tapi kita adalah misalnya dulu kan satu bangsa satu bahasa satu apa lagi ada yang ingat satu bahasa satu bangsa terenang air nah itu tuh sekarang bagi STA itu harusnya kita sudah beranjak kepada satu bumi satu masyarakat dan satu bahasa bukan satu bahasa kemudian saya mungkin itu mas selesai kan mungkin itu mungkin teman-teman di zoom dan di ring juga bisa bertanya apa yang menambahkan oke terima kasih mas lingga atas penyampaiannya ya tadi kita disampaikan beberapa materi yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai refleksi disini saya selaku moderator tadi mencatat beberapa poin penting dari pemaparan mas lingga dimana kalau kita lihat STA itu ambisinya itu luar biasa ya seolah-olah ingin membangun suatu peradaban artinya bahasa juga beliau berbicara di situ ya konteks ideologi konteks budaya kemudian agama pun ya tersentuh oleh STA tadi kalau kita lihat memang ada pengaruh dari post-kolonialisme artinya mensa alam pikir dari STA itu bisa kita tarik dalam suatu konteks post-kolonialisme ya artinya tidak hanya terbatas pada pasca kemerdekaan ya tapi hari pertama kolonialisme itu terjadi di Indonesia ya itu sudah mulai memberikan kita dampak kemudian yang menarik disini kedua ideologi dan kebudayaan itu bertalian artinya adanya ideologis dalam kebudayaan ya sehingga mungkin juga melakukan semacam dekonstruksi atas wacana-wacana nasionalisme ya tadi seperti dia mengkritisi tentang nasionalisme dalam artian sempit yang sangat nation state centris gitu ya dia ingin menonjolkan nationnya itu bukan kepada state sebagai institusi organisasi kuasa gitu kemudian ya kritikan dia terhadap nasionalisme khawatir kalau nasionalisme ini akan mengarah kepada cavinistik ya kemudian poin berikutnya STA berusaha untuk memproyeksikan kekosongan kebudayaan artinya kebudayaan kita ini mau diarahkan kemana gitu kan artinya dia berusaha untuk membereskan fondasi dari budaya itu seperti apa kemudian di tahap di fase pendidikan juga ya di sektor pendidikan dia sangat tidak fis artinya berusaha untuk memperdahi bagaimana pola pendidikan Indonesia kemudian dari segi filsafat nanti ini bisa kita diskusikan juga bagaimana pemikiran STA dari segi filsafatnya seperti apa tadi yang menarik disini yang saya cakap mitos itu sangat relevan dengan agama dari segi pengetahuan misalnya kita posisikan mitos sebagai bagian dari pengetahuan lantas kemudian ideologi itu dipandang sebagai hal yang merupakan produk dari rasionalitas itu rasionalitas barat rasionalitas modern barat kemudian tawaran ayo kita sama-sama keluar dari keterkungkungan nasionalisme sempit dimana nasionalisme yang seolah-olah hanya sebatas untuk mengkotifasi kekuasaan sehingga tawaran ini sangat menarik untuk kita diskusikan baik hadirin yang hadir di Zoom maupun yang hadir secara offline disini oke saya persilahkan untuk hadirin yang hadir di warung halaman terlebih dahulu untuk yang ingin bertanya bisa langsung rise hand angkat tangan kemudian kita kasih dua penanya dulu nanti ditanggapi oleh setelah itu baru kita berlanjut ke para audiens yang ada di Zoom meeting oke silahkan hadirin yang hadir secara luring jika ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan pertama Mas Galuh oke sambil menunggu silahkan Mas Galuh terima kasih banyak kesempatannya terima kasih terima kasih satu kemudian satu kemudian ini dia ada yang terima kasih dengan Banyana kita menghadapi Jepang di Jepang di Jepang Banyana menjadikan sarapan untuk kalau yang baru yang disebut sebagai Banyana baru kalau saya melihat di konteks di Indonesia, akan menjadi satu kesulitan besar. Tadi kan sudah dijelaskan agak banyak-banyak. Kita ambil salah satu, misalnya kita melakukan paksis, tentang pemerintahan 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 pemerintahan. Mari menunjukkan pemerintahan pemerintah dalam konteks Indonesia maksimal hal yang sangat sulit Saya e advipin penggelektik saja, bukan dua tet antitesis-t Moses 1, antitesis 2, anti tesis 3. karena lagi-lagi banyak elemen dan dia tidak seperti Jepang yang yang sangat homogen secara kultural itu juga menurut saya yang harus dipahami dalam konteks itu terus jika demikian sebenarnya apa yang tidak direalisasikan oh sorry jadi sebenarnya konteks apa yang bisa diambil dari misalnya kita pakai frame dialektika itu karena juga tadi kalau di Jepang kan misalnya mereka punya satu apa namanya yang mencoba menjadikan segala budaya luar yang masuk itu jadi Jepang ibadatnya kalau saya pernah baca buku bukan buku ya novel tentang Tristanan masuk ke Jepang dulu itu sempat difilmkan juga yang ibadatnya disana orang-orang Jepang tuh yang Tristan akhirnya mereka dipaksa bahkan apa namanya romonya para bapak-bapak atau misionaris minor misionaris dari Portugis mereka sampai harus dipaksa menjadi rohaniawan budis gitu padahal budisme dan kekristianan itu sangat berbeda tapi mereka seakan-akan ingin apapun yang menjadi produk dari luar itu harus dijepangkan jadi apa Jepang Jepangisasian kebudayaan nah di kita untuk seperti itu sangat sulit karena ada semacam kesulitan mencari sebenarnya apa sih Indonesia itu karena tidak punya identitas yang yang baku sebaku Jepang Jepang kalau kita bilang Jepang Jepang ya itu didominasi oleh etnis Yamato meskipun ada dua etnis lain tapi yang paling mendominasi satu etnis itu nah kita semua etnis ingin mendominasi jadi sangat sulit itu sih mungkin tanggapan dan juga pertanyaan saya atas presentasi mas oke terima kasih mas Galuh tadi saya catat beberapa ada dua ya tadi saya rangkum pertanyaan dari mas Galuh supaya masih hangat ya jadi langsung aja dikomentarin untuk mempegas ke materi ya tentang pertanyaan tadi yang pertama kalau memang STI ingin mengadopsi proyek kebudayaan Jepang apakah itu nanti akan mengarah ke sebuah problema gitu problema dimana ya di Indonesia kemudian kita lihat ya kita punya multiplisitas culture kemudian sejarah background sejarah yang berbeda-beda identitas pun berbeda-beda kemudian yang tadi kata mas Galuh ada multiplisitas antitesa disitu kalau kita pakai dialektikanya maksa dia pakai ya jadi bukan tesis satu ketemu dengan antitesis melahirkan sintesis tapi tesis satu bertemu dengan antitesis satu dua tiga dan seterusnya melahirkan antitesis gitu kan nah antitesis yang dilahirkan itu seperti apa gitu kan nah itu itu pertanyaannya kalau proyek kebudayaan dari STA ini dipakai dalam konteks Indonesia itu akan seperti apa nah kasih gambaran mungkin mas Lengga pertama terima kasih kepada mas Galuh terima kasih tidak terdengar suaranya bagaimana halo moderator suaranya tidak terdengar sorry jadi ketika kita bicara ingin mengadopsi Jepang itu bukan berarti ingin menjepangkan Indonesia dan sebagainya tapi melihat semangat Jepang lagi-lagi dialektika yang dilihat oleh STA disini bukan dialektika yang mungkin teman-teman sering bilang itu adalah maksian tapi lebih kepada ada ragu saya ngomong tapi ya mirip-mirip Hegel bahwa dialektika yang diingin adalah terbentuknya jiwa yang sulut nah itu lah sulut nah kemudian disini kan menangkarkan pada jiwa nah gimana misalnya otonomi individu dan sebagainya nah itu menjadi tapi ya kalau bicara Hegel juga gak gak begitu dan sebagainya nah itu sebenarnya dialektikanya seperti itu bahwa yang diinginkan itu bukan dialektika materialis seperti Marx dan sebagainya nah kemudian apakah ini sulit ya emang sulit karena banyak tantangan dan banyak dalam arti tuduhan-tuduhan yang sekiranya akan merusak beberapa satu sekuah-satu sekuah orang diadaan di Indonesia lagi-lagi kita bicara itu karena lagi-lagi ketika dia bicara tentang bagaimana bahasa misalnya gimana persaingan bahasa antara misalnya di bahasa Jawa kemudian bahasa Islam kemudian yang kaitan dengan Arab kemudian ada Eropa Latin dan sebagainya itu dia melihat bahkan dituduh sebagai mengobarkan isu tentang jawanisasi dalam arti kebencian terhadap Jawa dan sebagainya karena emang kita lihat bahwa ketika kita bicara ini satu istilah di sini dalam bahasa Indonesia di daerah tertentu juga jadi problem juga tidak tidak mengerti dan sebagainya karena ini bahasanya daerah sini banget misalnya bahasa Indonesia kok bahasanya bahasa daerah satu banget nah itu problem memang tapi itu bisa dibicarakan dengan terus menerus sehingga bahasa-bahasa makanya dia mengambil jalan yang mungkin juga lebih radikal yaitu mengambil bahasa-bahasa yang ada di barat dalam arti sini Eropa kemudian menggunakan bahasa Latin nah satu contoh yang tadi belum saya jelaskan adalah misalnya penggunaan bahasa bahasa kan produk dari budaya bahasa tentang atom nah di sini di Arab kita tidak bisa kita tidak bisa banyak belajar atom di Arab ketimbang di Eropa misalnya karena Eropa banyak bicara tentang atom dan kita lebih enak menggunakan bahasa atom ketimbang apa ada bahasa dari Arab kita lebih enak berbicara bahasa Latin pada akhirnya seperti itu salah satu dari segi bahasa kemudian dari segi seni dan kebudayaan nah yang dilihat dari STA tentang inovasi itu yang dilihat bukan masalah lagi-lagi Jepangnya seperti itu dia melihat inovasi dari manusia-manusia Indonesia itu sejauh mana sekarang misalnya ketika kita bicara tentang sejarah sejarah yang mana yang kita akan bicarakan kita mungkin sering bicara tentang sejarah masa lampau tetapi kita lupa semangat-semangat masa lampau itu ketika kita membangun para pendiri kita membangun Candi Borobudur dan Candi Prambanan saya sudah sering ngobrol itu bukan semangat itu yang kita ambil tapi bangunannya jadi seolah-olah jadi semangat itu tidak kita bisa tularkan kepada kita saat ini sehingga pada saat ini harusnya kita bisa membuat lebih besar dari Borobudur dan mati seperti itu dengan megakonstruksi yang seperti Borobudur dan sebagainya bukan masalah Borobudur dan sebagainya semangat semangat dari kebudayaan yang kadang-kadang dilupakan oleh masyarakat Indonesia sehingga dia terinabobokan oleh kejayaan-kejayaan masa lampau oke kita berikan kesempatan untuk Mas Galuh silahkan mengomentari dengan secara singkat padat dan jelas terima kasih atas kesempatan untuk menanggapi kemudian terima kasih juga jawabannya banyak makasih mengikuti seperti Jepang tapi mungkin oke benar seperti yang dilakukan tapi lagi-lagi memang menjadi kendala itu soal identitas hidaya karena ya tadi sempat disinggung juga oleh Mas Odi kompleksitas itu juga mungkin kalau beberapa orang menganggap kompleks itu indah tapi sangin kompleksnya bisa abstrak untuknya tidak jelas yang terlalu abstrak umum universal itu kan kita susah mendefinifikannya jadi kadang itu jadi anugerah sekaligus kerumitan bagi kita mungkin oke nanti bisa lagi mas kita berikan dulu kesempatan untuk yang hadir secara daring monggo silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian yang hadir secara daring bisa memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada pemateri kita silahkan bisa langsung aktifkan mikrofon atau raise hand silahkan oke kita sambil menunggu ya untuk supaya waktunya juga efisien efektif boleh saya ikut sebentar ada oh ya sebentar sebentar Pak Abu Hasan ingin bertanya monggo Pak lebih lebih pada menanggapi ya oh ya silahkan pertama saya mending saya mau menanggapi dari menanggapi galuh dulu ya tentang keindonesiaan itu apa baru nanti masuk ke yang lainnya ini bahwa keindonesiaan itu kan menurut STA itu adalah sesuatu yang baru kan jadi dia membedakan beliau membedakan antara Indonesia dengan pra-Indonesia coba baca puji yang apa namanya kolomi kebudayaan nah keindonesiaan itu bermula dari kesadaran tentang adanya kebangsaan yang baru itu kesadaran yang bersifat nasional yang tidak lagi dikaitkan dengan masa lampau karena itu dibedakannya Kibunogoro tidak akan menjadi Indonesia Sriwijaya tidak akan menjadi Indonesia itu menurut beliau itu dari segi keindonesiaan dari sanalah berangkali kita dapat menelusuri kemana arah pemikiran Sultan Taktir saya memanggilnya biasanya Pak Taktir itu dalam pemikiran-pemikirannya dalam hal bahasa misalnya beliau mengatakan ciri-ciri yang istimewa dari Indonesia itu justru dalam bahasanya ini dan bahasa Indonesia itu bukan lagi bahasa Melayu yang lama itu kan tetapi bahasa yang modern yang bersifat rasional tadi disebutkan bersifat rasional itu demokratis itu juga karena itu beliau menolak penghalusan bahasa yang lebih bertingkat-tingkat itu nah ini akar dari keindonesiaan itu dari kesadaran rasional dan kesadaran demokrasi artinya itu adalah kebebasan berpikir dan bertindak nah ini menurut saya tentang beliau dan tadi ada pemikiran dari saudara penyakit tentang bagaimana arah Pak Taktir itu ke depannya misalnya tentang apakah nasionalisme itu masih menjadi apa namanya persoalan yang penting bagi Pak Taktir tidak lagi bagi beliau justru kan persadaran umat manusia itu yang jauh lebih penting karangan yang karangan beliau yang terakhir itu adalah tentang parlemen dunia tentang parlemen dunia karena itu jadi pemikiran beliau sesungguhnya menjadi pemikiran tentang kemanusiaan humanisme jadinya humanisme universal lalu bagaimana dengan tadi perubahan pemikiran beliau dari metafisika kemudian ke epistemologi ke etika nah bagi beliau etik itu merupakan etika itu merupakan apa namanya kristalisasi dari keseluruhan pemikiran tulisofat itu karena tidak ada gunanya pemikiran itu yang hanya dipikirkan menjadi awang-awang tidak diserapkan ke dalam kehidupan nyata sedangkan etika itu arahnya adalah pada penentuan penentuan pilihan kita akan menjadi apa bangsa Indonesia ini nah beliau kan di dalam tadi buku yang disebut values ada bahasa Indonesianya sebenarnya antropologi baru terjemahan beliau itu jelas disebutkan bangsa Indonesia itu akan arah kemana ke arah keprogresifan yang intisarinya adalah ilmu dan ekonomi artinya kan dari segi keekonomian itu tidak terlantar tidak miskin apa-apa dari segi keilmuan juga menguasai atau ekspresif ekspresif itu bagi beliau dikuasai oleh nilai-nilai religiusitas agama dan seni selama ini andalan Indonesia kan andalan bangsa Melayu itu adalah seantara adalah ekspresif itu terutama di Jawa beliau sering mencontohkan Jawa dan Bali itu ekspresifan itu sangat tinggi nilainya tapi kita lihat sekarang kan perkembangan ke arah apa namanya rasional dan ekonomian itu kan mulai menyaingi ekspresif nah jadi bangsa Indonesia itu memilih jadi tidak menerima saja nasibnya memilih dan ada kemungkinan kalau kita masuk dalam pemerintahan bergantung pada apa namanya polisi pemerintahan pada masa itu kan suatu ketika dia akan mungkin sangat rasional mungkin pada ketika yang lain tidak begitu rasional akan banyak apa namanya percaya pada tahayul dan semacam dan semacamnya ada konsekuensinya dan itu ya itulah yang akan menjadi menjelma menjadi Indonesia saya kira saya tidak mau panjang-panjang tapi dari susahnya menurut paham saya pembacaan saya terakhir terima kasih baik terima kasih Bapak Abu Hasan atas komentarnya yang tadi tentu saja akan memperkaya pengetahuan kita tentang hazanah pemikiran Pak Takdir sangat menarik artinya dimana nasionalisme itu berusaha untuk dilampaui pelampauan itu menuju ke arah yang lebih universal mungkin dalam kondisi tertentu kita bisa mengatakan tawaran beliau ini mungkin bisa menjadi solusi bagi perpecahan-perpecahan negara bangsa yang kemudian nasionalismenya kemudian sangat dominan artinya nasionalisme dalam konteks sempit kemudian itu membuat seolah-olah bumi ini menjadi terbagi-bagi artinya contohnya misalnya dalam kasus Indonesia Timor Leste yang dulu memang saudara satu suku bangsa tapi semenjak ada patok-patok negara berdiri dikasih patok-patok oke silahkan Mas Lingga bisa diberikan tanggapan terima kasih Bapak Abu Hasan atas terima kasih kepada Bapak Abu Hasan terhadap tanggapannya ya disini juga tadi saya dapat masukkan-masutan bagaimana kemudian masutan tadi oleh Sabana kemudian mencatatkan beberapa budaya-budaya yang dianggap karena mungkin beliau sudah lama di sana ketika bicara Jawa kemudian bicara Bali karena wilayah kerja beliau sering ke sana terutama di Bali pada saat itu sehingga banyak karya di Bali bicara tentang seni dan sebagainya dan bicara tentang bahasa juga saya kira pada saat ini juga teman-teman di pusat bahasa di Indonesia bahkan ke dan sebagainya sudah berupaya untuk ke arah sana padahal dari dulu sudah dikasih tahu dalam arti sudah diwanti-wanti bahwa kalau belum bahasa untuk kita mengikuti bahasa-bahasa yang sifatnya modern dalam arti karena bisa mengupdate ilmu pengetahuan itu sehingga bahasa-bahasa ilmu pengetahuan yang latin yang jarang orang dengar misalnya tentang 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 ini 4G 5G dan sebagainya pada saat itu Indonesia kan belum tahu dan sebagainya kemudian bicara tentang download undul dan sebagainya itu kan menjadi sebuah PR bagi sastra atli-atli linguistik disini gimana kemudian bahasa-bahasa modern yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu lebih harusnya lebih banyak ditranslasikan ke Indonesia sehingga ilmu-ilmu yang ada di barat dalam arti jenis progresifrasi tadi itu bisa dipahami oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia karena pada saat itu mungkin memang masih kesulitan kita untuk mengertikan bahasa Inggris dan sebagainya nah alangkah baiknya ahli-ahli bahasa itu mentranslasikan dalam bentuk bahasa Indonesia seperti itu jadi sangat menarik sekali ketika kita bicara tentang bicara bahasa di pemikiran setelah tadi Laya Sabana kemudian bicara tentang tadi etiknya tadi itu sangat menjadi apa maknum ofusnya beliau ketika bicara tentang masyarakat sendiri bahwa etik menjadi sebuah sumber dari bisa dibilang mulai etik-sahpatnya mulai dari etik bukan mulai dari kenaran bicara metafisika dulu kemudian epistemologi baru etik atau asyologi ini mulai dari etik bahwa etik menjadi core dari kisahpatnya STA disini terima kasih Oke terima kasih Mas Lingga kita buka lagi pertanyaan untuk yang hadir secara silahkan bisa angkat tangan para hadir yang ada disini ada banyak yang bisa kita lupas dari pemateri kita tentang proyek pemikiran dari Sutan Takdir Alisah Banda silahkan Oke sambil menunggu di forum online monggo jika ada kita sambil ya artinya jika ada yang tanya baik di offline mungkin online silahkan yang hadir secara daring silahkan Oke silahkan yang hadir disini menarik ya artinya kalau kita berbicara filsafat kan mungkin orang memulainya dengan mempertanyakan apa itu ada apa yang ada bagaimana hakikat yang ada bagaimana setiap pengada itu berelasi tapi menariknya mungkin the first philosophy is ethics misalnya oke silahkan Mas Pakran kita sudah punya satu penanyaan disini tadi kompaternya juga sudah bilang dimulai dari kor etik saya terakhir tertariknya diakhiri dengan diakhiri dengan apa apakah metafisiknya atau eksplisif dengan epistemologinya karena saya sempat dengar tadi ada Pak Takdir apa pemikiran Pak Takdir yang mengenai global atau bumi nah itu apakah hanya cabang dan pemikiran Pak Takdir ini atau malah sebenarnya itu poin penting dalam pemikirannya intinya kayak gitu saya cuma mau menggali apakah itu penting bagi metafisiknya atau sama sekali enggak bumi satu bumi tadi itu ya satu bumi apakah dia cuma mengkoreksi pandangan kita terhadap alam kah atau dia cuma mengistilahkan bumi ini dalam bataran bahasa itu aja terima kasih nah tadi juga kita sempat dengar juga yang Miss saya juga sebut tadi ketika Pak Agwasan tadi ngomong tentang kumanisme maksudnya ketika kita bicara tentang bumi tadi satu bumi bahkan satu planet dan sebagainya itu karena kita tinggal bersama orang lain kemudian teknologi membuat bumi kita semakin sempit dalam arti teknologi membuat semakin sempit dalam arti kita terhubung dengan banyak orang dengan mudahnya dan gampangnya jadi semakin sempit seolah-olah seperti itu nah keterhubungan kita dengan orang lain itu disini memperlihatkan bahwa lagi-lagi etik dalam diri manusia dalam arti bukan selalu mengikuti ini ya disini lagi-lagi kita jangan terjebak kepada etik dalam arti ketika bicara satu bumi dan sebagainya itu masyarakat menguasai individu dia lagi disini yang menariknya masyarakat itu tidak harus mendikati individu seperti bahasa-bahasa sosiologinya Durheim misalnya nah dia tidak tidak berkenan seperti itu pada akhirnya sebenarnya tapi dia menginginkan ada tataran normatif yang itu bukan dalam bentuk sebuah masyarakat tapi sebuah ide lagi-lagi bisa tentang ide nah idealismenya adalah ketika kita sudah terhubung dengan satu yang lain dengan teknologi yang demikian pesat dan sebagainya itu kita mempunyai etik ketika kita bisa membedakan mana kalau orang sekarang ngomongnya mana ranah privat mana ranah publik tapi yang dia inginkan adalah dimana ranah yang privat tadi yang tentang etik individual itu tidak apa namanya tidak terhubung terhadap mungkin bisa dibilang logika pasar dan sebagainya seperti itu jadi dia punya kreatifitas sendiri nah itulah ketika kemudian terkaitan juga pada akhirnya ketika bicara tentang walaupun kita satu bumi satu dunia kemudian satu populasi dan sebagainya di dunia itu kita tidak menghilangkan identitas kita sendiri kayak itu misalnya Bali ketika kita bicara kebudayaan di Bali itu dalam arti bukan kita kemudian menjadi orang apa namanya orang Eropa dan sebagainya tetap kita ada rasa Balinya seni Bali tetap ada tapi dengan inovasi-inovasi seperti itu dan keterhubungan kita dengan orang lain tidak bisa terhindarkan sehingga kita bisa mengambil semangat-semangat inovati dari orang-orang lain dan menerima dari segini inklusifitas dari bertemunya kita dengan orang lain makanya ada satu bumi dalam arti ini adalah satu bumi society dan seperti itu dan society dalam arti bukan mendiktik ya gitu itu sih nah itu itu agak 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 kita agak pesimis sebenarnya tapi ya yang dia tekankan disini adalah normal tadi sebenarnya juga nah normal itu adalah bagian dari boleh saya tambahkan sedikit lalu moderator ya lho oke hasilnya ketika kita bicara bahasa nasional tadi bahasa Indonesia tetap ada dalam arti dia akan bisa harus selalu menyelesaikan masyarakat dalam arti dalam sini ide tentang dunia yang besar ini itu harus juga diterima dalam arti seperti itu sehingga makanya kita tuh nggak harus belajar bahasa Inggris dalam arti kayak harus nggak harus bisa bahasa Inggris tapi bahasa Inggris itu kalau bisa bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris itu ditranslasikan sehingga kita bisa menerima ide yang ada di barat seperti itu lebih ke situ bukan tetap bahasa Indonesia tetap ada bahasa Indonesia itu tetap suatu kemudian makanya kemudian baru yang tadi Pak Buah yang bilang itu kemudian baru itu yang seperti apa yang itu ingin dibuat sama justru STA ini kalau STA pada akhirnya kalau kita mau ambil spekulasinya cepat itu dia ingin membuat misalnya identitas baru Indonesia itu apa tadi bukan yang jawa banget bukan yang Arab banget bukan yang kebudayaan hidup banget seperti itu yang baru yang baru itu seperti apa nah itu secara dinamis dan dia percaya bahwa hal itu secara dinamis dan hal itu tetap dijalankan seperti biasa dijalankan dalam arti terus saja berjalan dalam mobilnya terus berjalan aja bahasa itu pun ketika dia tinggal di Indonesia lahir di Indonesia sebagai praktisitas dia gak memilih harus tinggal di Indonesia hal ini saya bisa terrespirasi adalah bagaimana konsistenan video dari awal hingga akhir itu bisa percaya terhadap idealismenya bahwa dia punya ide yang terus dinamis dan tidak berakhir seperti itu seperti layar terkembang gitu oke bagaimana mas Pak Keren oke silahkan di forum live semisal ada yang disampaikan Monggo silahkan bolehkah saya tambahkan silahkan Pak Abu Hasan enggak Pak Monggo jadi temboyan beliau itu satu satu bumi satu tanggung jawab satu manusia tentu saja dan satu masa depan yang terakhirnya saya kira tadi yang masa depan yang belum disinggung oleh apa namanya pendicara karena kaitannya kepada perkembangan teknologi itu kan akan tanpa batang kalau tidak dijaga oleh etik oleh apa namanya diingatkan bahwa masa depan kita itu sama bisa saja itu menjadi penghancuran bumi kita sendiri kan kalau bumi kita itu hancur yang hancur ya kita semua karena itu maka beliau menekankan pentingnya masa depan bersama karena itu maka parlement dunia itu adalah usulan beliau dalam tulisannya yang terakhir sekarang kebetulan Amerika sudah tidak Rusia sudah tidak menjadi saingan Amerika seolah-olah dia menjadi pengasas tapi kalau dia gagal memahami tanggung jawabnya maka kehancuran akan menjadi menjadi ancaman bagi umat manusia tentu pemikiran dia itu selalu terbuka tidak tidak pernah menjadikan kesimpulan terakhir itu sesuatu yang satu-satunya boleh saja itu nanti di dihadapkan pada fakta real bahwa ternyata sesudah Amerika akan muncul kekuatan ekonomi yang baru atau Jepang Jepang lebih mengikutkan Amerika tidak Rusia sudah mulai akan lagi tapi kekuatan Indonesia itu yang yang belum pernah dijadikan perhitungan dan buat beliau sebetulnya Indonesia itu punya potensi karena tadi itu atar belakang ekspresifannya cukup dan itu yang masih tetap berkuat sampai sekarang sementara itu keprogresifan perlahan-lahan naik nanti kalau perimbangannya itu sudah apa namanya lengkap kira-kira masa depan dunia itu ya adalah Indonesia ini itu optimismenya walaupun menurut saya itu bisa bisa lama sekali atau bisa terlampau optimis tapi beliau kan selalu optimis seperti tadi disinggungkan cita-cita ke depan itu itu selalu yang menjadi pembimbing dari program-program beliau seni yang baru kemudian apa namanya bahasa yang rasional yang berkembang bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia itu bukan mustahil tapi harus dengan perencanaan kritik beliau kepada pusat bahasa pada masa yang lampau itu malahan pernah beliau itu mengusulkan pusat bahasa itu bubarkan saja kalau gagal membuat perencanaan yang menjanjikan bagi masa depan bahasa Indonesia bagi bahasa internasional bahasa rasional bahasa ilmu dan bahasa pergaulan umat manusia itu harapan beliau tentang bahasa nah ini kan mau tidak mau ini kan akan menjadikan manusia itu sebagai satu kesatuan bercakap bahasa Inggris boleh tapi bercakap bahasa Indonesia juga tidak akan canggung karena semua atau bagian umat manusia juga paham bahasa Indonesia lalu itu berhasil program itu yang beliau kecewa pada waktu sehingga mengusulkan pembubaran pusat bahasa pada masa Menteri Puatan tahun 80-an oke terima kasih atas responnya Pak Abu Hasan tentang bagaimana perjuangan dari setan takdir Alisa Habana dalam hal mengkorelasikan antara bahasa dengan kehidupan bangsa kita oke silahkan terima kasih Terima kasih. Tidak terdengar moderator suaranya. Terima kasih. Seharusnya menuju ke arah federasi dunia dan tidak ada perlombaan senjata. Artinya ketika kita bicara federasi dunia dan perlombaan senjata, kita sudah tahu kita bisa langsung mengkritisi siapa. Kemudian, STA menaruh harapan besar terhadap filsafat sebagai proses berpikir dalam pemecahan masalah. Artinya filsafat itu diharapkan menjadi sebagai penyelesaian masalah dari persoalan-persoalan yang ada di dunia. Bahkan itu apalagi di Indonesia. Pada saat itu, ketika masih tembak-tembakan besok, misalnya 3.13.13 dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi bagian-bagian dari dinamika kebudayaan Indonesia atau dinamika politik Indonesia yang kemudian saya kira berpengaruh kepada kebudayaan itu sendiri. Bahkan kalau dulu kita bicara tentang kebudayaan saja nih, belum bicara tentang STA. Kita bicara tentang dulu ada manikebu dan sebagainya itu kan bagian-bagian dari kegiatan-kegiatan budayaan juga. Dan berarti itu bisa bicara tentang orang yang komunis dan sebagainya itu punya cara-cara mereka sendiri dalam memandang kebudayaan dan sebagainya. Nah, kebetulan STA di sini, karena dia masuk di PSI, bukan Partai Solidaris Indonesia, tapi Partai Sosialis Indonesia. Ya, siapa yang ngikutin ya itu? Nggak tahu saya. Syukur ada belum dimasukin itu ya. PSI belum dimasukin hak cipta di PSI. Kemudian, nah, terlepas dari itu, terlepas dari itu, terlepas dari itu, tadi, bisapad itu harusnya bisa menjadi pemecah masalah. Artinya, bisapad yang terapai itu sangat diperlukan. Kemudian, kedua, yaitu semua kebudayaan di bumi itu mengecil oleh teknologi, tadi saya bilang. Kemudian, STA menegaskan bahwa semboyan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa sudah, ya, ibatnya sudah kecil. Dan berarti tetap ada. Itu penting. Misalnya, penting bagi Indonesia itu sendiri. Tapi, ada yang lebih besar, yaitu semboyan perlu diinterpretasi menjadi satu bumi, satu umat manusia, satu tanggung jawab, seperti kata Pak Abu Hasan tadi, dan satu masa depan. Artinya, ketika kita juga bicara tentang krisis ekologi dan sebagainya, itu berkaitan dengan masa depan, dan itu menjadi tanggung jawab manusia itu sendiri. Jadi, bisa dibilang lebih advanced cosmopolitan-nya STA ketimbang syahrir pada saya itu, yang syahrir pada saya itu cuma mengkritisi tentang status quo yang ada di Indonesia. Tapi kalau STA ini lebih kepada mengkritisi status quo, tapi lebih kepada mengkritisi bahwa egoisme antar negara itu harusnya kita redam semakin mungkin, dan kita bisa mengusahkan masalah bersama-sama dengan cara berpikir. Oke, kita masih ada banyak waktu ya, teman-teman. Ada 18 menit lagi. Di sini ada, saya pakai timer ya. Oke, silakan. Oh iya, Mas Heri. Silakan, Mas Heri. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan langsung direspon, Mas Lingga. Nah, di sini ketika bicara tentang, terima kasih, Mas Heri, dan Mas Heri sudah menanggapi, ketika kita bicara tentang cahaya dari, sebenarnya bukan cuma Asia, Asia kan, Asia itu timur maksudnya. Pasti ketika dia di Jerman dengan Bapak Jasper tadi, dia ingin memberikan fakta, emang fakta terjadi, lagi-lagi bicara fakta bahwa, dan dia juga bahwa cahaya dari timur dalam arti kebudayaan itu bisa kita lihat di timur. Jadi, pada saat kita bicara tentang Eropa dan Asia, ternyata Asia itu lebih bisa dianggap sebagai pusat kebudayaan, bukan pusat kebudayaan, kayak asal kebudayaan, kebudayaan masih kuat di Asia pada saat itu. Lagi dia, karena, tapi kebudayaan lagi kan dia mengkonfigurasi kebudayaan bahwa, nggak harus semua kebudayaan itu sifatnya inovatif, ada yang sifatnya pengulangan, ada yang sifatnya inovasi. Nah, itu yang menjadi, apa, mengungkapkan fakta bahwa ketika bicara Eropa dan Asia, Asia itu menganggap bahwa Eropa itu adalah peradaban yang modern, maju, ilmu pengetahuannya dianggap sudah tinggi, kemudian teknologinya canggih dan sebagainya. Nah, di tataran itu memang mengungkapkan fakta bahwa tetap cahaya dari timur dalam arti itu, karena dia juga mengeritik modernitas kan yang ada di barat, gimana modernitas kering terhadap seni dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya yang masih dianggap STA sebagai cahaya dari timur. Ketika, bukan hanya matahari dari timur, maksudnya lebih kepada kebudayaan itu bisa kita lihat di timur lebih banyak, dan seni-seni itu ada di timur. Kebetulan, kebetulan pada saat itu Indonesia pengen mempelajari bahasa, kemudian kalau kita terkaitkan dengan apa yang kita bisa lanjutkan, yaitu translasi bahasa. Teman-teman di Jogja pun, misalnya komunitas-komunitas tertentu sudah mulai untuk mentranslasi bahasa, dalam arti bukan hanya translasi terjemah, tapi translasi untuk memberikan istilah-istilah yang tidak ada di KWBI, kemudian kita bisa adopsi dan dilatinkan dalam Indonesia, jika ngomong tentang beberapa ilmu-ilmu yang ada di barat yang harus kita tahu sebenarnya itu loh, seperti itu. Jadi, translasi bahasa, kemudian inovasi dalam seni, itu suatu hal yang perlu dilanjutkan, terutama tadi sangat disayangkan tentang balai kesenian yang sudah tidak ada peminatnya lagi, tapi sekiranya di era Indonesia sekarang itu juga, orang-orang yang berkesenian pun sudah mulai melakukan inovasi-inovasi yang lagi-lagi ini, bukan masalah tentang mempebenturkan tradisional dan modern ya, lebih kepada memberi peluang lebih besar terhadap inovasi-inovasi berbudaya. Ya, kayak kemarin saya pernah pergi ke acara musik di AMD yang punya acara, nah, salah satu dari performer di sana memberikan sebuah, apa namanya, tanggapan ketika ditanya, kenapa bisa memainkan musik IDM dengan gambelan Jawa. Nah, si Narasumber mengatakan bahwa saya tidak menggunakan gambelan Jawa dan tidak memukulnya secara Jawa. Saya memukulnya secara apa yang saya tuju, misalnya kita bicara IDM, kemudian kita memukulnya secara Papua, dan sebagainya, itu bisa dengan menggunakan gambelan Jawa, dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita bicara gamelan, itu sudah tidak terlalu terhukum pada identitas Jawa, walaupun itu adalah khas Jawa. Ketika kita cara mengukulnya adalah secara mengukul secara orang Kalimantan, secara orang Papua, itu jadi suatu produk budaya Indonesia sendiri. Nah, ketika kita ingin di, istilahnya kerja-kerja seperti itu, yang harusnya lebih diperbanyak, bukan kepada pengulangan-pengulangan budaya seni seperti itu. Oke, kita berikan kesempatan untuk Mas Keri sebagai penanya untuk menanggapi komentar di Mas Lingga. Memuaskan. Ini bukan alat penguas ya. Oke, silakan. Silakan para hadir ini yang hadir secara online maupun offline, bisa bertanya kalau masih punya waktu 12 menit, belum bisa tutup, bisa dilanjutkan sampai sejujurnya. Monggo. Silakan. Ada yang ingin? Mbak Rika mungkin? Silakan. Sudah on camp dari tadi. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, Anda. Hadir secara online deh. Silakan Mbak Rika. Saya tertarik sekali dengan pemikiran Sultan Takdir Alisabana ini sebagai sesama pemikir dari Minang. Tapi menarik, apa namanya, perdebatan di tahun-tahun Sultan Takdir Alisabana dan Akatan Sudiang Kebaru itu hidup ya. Maksudnya, tidak seinspan zaman sekarang, saya tertarik dengan polenik kebudayaan Sultan Takdir Alisabana dan perdebatannya dengan Hansi Pani misalnya ya, dengan beberapa pemikir-pemikir angkatannya. Nah, apa namanya, bagaimana menurut pendapat, mau tanya, mau ini aja sih, mau SPS ID aja, dibandingkan dengan zaman sekarang, dengan generasi kita yang gak ada lagi tuh yang namanya, apa namanya, saling berbalas-balas pemikiran seperti kayak zaman orang dahulu yang di majalah yang, apa namanya, sepenglihatan saya ya, mungkin ada juga, tapi saya gak, apa namanya, tapi, ya, bagaimana menurut pendapat Lingga atau teman-teman lainnya terkait dengan kedalaman refleksi atau kedalaman pemikiran dari angkatan kita nih, Mas Milenial, atau generasi 80-an atau 90-an yang ada di sini. Kiri gak sih dengan angkatan Kejangga Baru itu? Oke, silahkan, Mas Mbak Rika. Bisa dikomentari. Bisa direspon. Oke. Terima kasih, Mbak Rika. Memang juga, saya juga, seperti Mbak Rika, mungkin merasa iri bahwa ketika kita bicara tentang produksi intelektual itu di Indonesia hari ini itu tidak sengeri, tidak seseru, tidak segayang pada zaman penjagaan baru. Sebagai ketika para intelektual itu tidak sepakat terhadap wacana yang dikembangkan oleh satu intelektual, itu dibalas dengan tulisan-tulisan intelektual yang lainnya. Sekarang dibalas dengan somasi biasanya, ketika kita sedap, seperti tadi, misalnya, andekan saja misalnya STA, kemudian hidup di sarang, kemudian mengkritisi budaya Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia masih kolot dan sebagainya, itu langsung, wah tidak nasionalis kamu, wah tidak ini, langsung dikasih surat somasi dan sebagainya. Kalau zaman penjagaan baru itu, atau mungkin karena polisinya juga belum advance, dalam arti masih membangun juga, atau bagaimana, jadi tidak mengurus itu. Apakah, tapi itu saya kira cuma cara ngeles yang buruk saja sih, kalau kita bicara polisinya mungkin pada saat itu tidak terlalu ketat atau lain sebagainya. Itu karena, baik lagi, karena cidikewan-cidikewan pada saat ini itu masih menggunakan, bukan pada taraf intelektualnya, masih menggunakan lebih condong ke emosionalnya, sehingga yang ditulis itu bukan tulisan-tulisan, artikel untuk menanggapi tulisan yang sudah ada, tapi menulis-menulis status-status yang ada di Facebook dengan bahasa-bahasa yang sangat emosional. Beda, ketika oke lah dia menanggapi dengan tulisan, tapi tulisannya adalah tulisan yang emosional itu juga bukan tulisan yang intelektual, seperti itu. Nah, sekarang mungkin seperti itu. Kemarin itu pernah ada yang nulis mirip juga, ada bahasa polemik-polemiknya juga di depan, yaitu polemik sains yang ditulis teman-teman GM, pada saat ini GM Binwan Muhammad, kemudian dari Facebook ya, itu Mas Kulasa Gub, kemudian dihimpun dan sebagainya. Nah, itu mungkin beda ya dalam arti medianya. Dulu itu medianya adalah majalah, sekarang Facebook dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dilihat mungkin setelah itu efeknya terhadap masyarakat. Ketika pada saat itu ada majalah, itu saya kira memberikan tensi yang cukup serius terhadap salah satunya misalnya tentang di pemerintahan dan sebagainya, menjadi bahan untuk refleksi dari pemerintahan itu sendiri. Nah, apakah polemik-polemik sekarang yang seperti itu juga menjadi bagian dari referensi pemerintah untuk bicara saing, misalnya kalau bicara saing dan sebagainya, kalau bicara keberdayaan, ya kemarin terakhir adalah polemik kebudayaan itu. Nah, mungkin Barika mau menghidupkan pujaga baru lagi? Kan lebih baru lagi sekarang, pujaga milenial gitu. Mungkin sehingga tulisan-tulisan seperti wacana-wacana tentang mungkin tentang kebudayaan-kebudayaan, misalnya di era milenial, seperti bicara tentang revolusi 5.0 dan sebagainya itu menjadi suatu hal yang polemik yang baru lagi harusnya seperti itu. Ketika kita mengkritisi, kemudian membalas, kritisi membalas itu lewat tulisan seperti itu. Itu Barika. Saya kira saya agak cemburu juga dengan intelektual pada masa lampau, padahal mereka keras sekali, tapi tetap mereka sebagai sahabat intelektual dalam pujaga baru. Oke, Mbak Rika mungkin ada ingin memberikan feedback? Monggo Mbak. Halo Mbak Rika. Ya, benar sih. Ya, mungkin medianya banyak faktor yang pengaruhi itu ya. media-medianya, terus apa namanya, manusianya juga. Ya, kita nggak bisa membandingkan Apple-to-Apple juga ya, zaman dahulu sama zaman sekarang itu. Tapi, apa namanya, kedalaman berpikir dan kedalaman refleksi orang-orang dulu itu memang luar biasa sih. Maksudnya, dibandingkan dengan kita itu nggak ada inilah generasi milenial-milenial. serba cepat kan, serba cepat. Itu, apa, membuat orang sulit berrefleksi. Itu mungkin seperti, apa, Dewan Pesenian Jakarta atau Dewan Pesenian Jogja atau di mana itu mungkin bisa berusaha untuk mengarahkan pemikiran kebudayaan di daerahnya masing-masing atau memberikan perspektif yang lebih dalam gitu. Terhadap, ya, melihat situasi dan kondisi sekarang aja gitu. Hal-hal yang bisa pasu ditangkapi. Mungkin itu kan sebagai, apa namanya, Dewan Kesenian gitu-gitu. Itu kan bertanggung jawab juga terhadap, apa, terhadap pembentukan kebudayaan di suatu daerah atau di suatu negara, kan. Oke, terima kasih Mbak Rika atas komentarnya. Kita berikan kesempatan satu penanya lagi, ya, sebelum kita akhiri forum ini. Silakan, baik yang hadir secara luring maupun daring. Sebentar mungkin, sebentar, yang lain mungkin ada? Ya, oke, silakan Mas. Saya mau nggak korek lebih dalam, nggak? Kenapa kira-kira percakapan publik kita hari ini miskin sekali sama pengetahuan? Seperti yang disampaikan sama abang tadi itu. Artinya kan sebenarnya publik kita hari ini miskin sekali sama pengetahuan. Makanya percakapannya ya, nggak ada satire, nggak ada argumen yang ketat gitu. Padahal, hari ini kan kita sekolah semua, yang miskin juga sekolah semua bahkan. Tapi, atau misalnya mau bilang, Saya mesti iri sama generasi sebelumnya, nggak? Saya mau ngomong-ngomong itu agak lebih dalam lagi dari permateri kita. Itu aja, Pak. Kalau menurut saya ketika... Setelah membaca STI, ini balik lagi ketika menggunakan perspektif ketika membaca STA, saya kemudian mendapat... Bisa mungkin setelah membaca STI, saya kemudian keringan terhadap intelektual kita pada saat ini. Saya kira lagi-lagi kepada yang diproduksi selanjutnya setelah generasinya STA dan sebagainya. Setelah selanjutnya, bahkan sebelum kita mungkin ya setelah kita STA meninggalkan. Maksudnya, setelah-setelahnya itu yang diproduksi itu budaya yang seperti apa. Kemudian, tadi lagi-lagi, kalimannya adalah bahasa, seni. Nah, itu seperti apa? Nah, ketika kita bicara seni, sastra misalnya, itu sudah tidak bicara tentang seketat. Dalam arti normal sastra harus bisa merubah masyarakat. Tapi sekarang sastra sudah balik lagi ke romes dalam arti bicara tentang... Apalagi tentang melulu percintaan dan sebagainya. Misalnya kayak gitu, bukan percintaan juga sih. Kayak ya romes-romes yang pada akhirnya itu tetap memberikan cerita bagi orang-orang saya. Misalnya tentang bicara tentang orang-orang miskin. Misalnya miskin atau tentang orang yang susah lah. Pada akhirnya, cerita itu berakhir tidak susah juga. Harusnya cerita itu harus saya berubah tatanan masyarakat. Yang miskin itu kemudian memberikan ide-ide si pengarang itu menjadi sebuah ide-ide yang masifatoris. Nah, kaitannya dengan pendapatan kita, karena bacaan-bacaan kita yang kering juga. Ya, pada akhirnya kita juga kering juga. Ada akhirnya ketika bacaan-bacaan kita dalam arti di sini banyak ide-ide yang dimasukkan dalam salah satu-satunya salah misalnya. Itu kita bisa mengambil itu sebagai sebuah sudut pandang inap, ataupun bisa jadi penonton kita untuk bicara tentang perumit-perumit yang terjadi saat ini. Jadi tidak melulu tak kaku bicaranya, tapi bicara tentang bicara sati, kemudian bicara resmi itu suatu hal yang biasa harusnya. Hal ini sebenarnya bermula ketika SDA juga mengkritisi, bagaimana penyair-penyair pada saat itu, itu pada saat itu, itu tentang kenapa novelmu kayak gini-gitu aja dalam arti di situ. Masyarakat kita lagi perlu nih. Masyarakat kita lagi perlu nih. Masyarakat banyak motivasi-motivasi biar keluar dari kesulitan-kesulitan. Tapi kok kau masih menginap bukannya dengan novel-novel yang roman-roman yang bukan refleksi dari keadaan sekitar, tapi memberikan begitu, memberikan sangat luas terhadap penjabatan cerita. Nah ini sebenarnya saya mau ceritain tentang bagaimana SDA kemudian mengambil visi penulisan sastra yang ketika dalam penulisan, itu kan kita sebagai pengarang. Kemudian di dalam kita sebagai pengarang, itu juga nanti bakal jadi keritekan oleh sastrawan lain, Abie Jasin misalnya, itu tentang SDA. Dia bakal ngeritik, SDA ini terlalu memberikan intervensi begitu besar keadaan cerita. Karena tadi SDA pengennya, karena kalau dia intervensi, dia bisa mengatur cerita, sehingga ceritanya bisa jadi emaksipatoris. Nah, Jasin disini melihat bahwa novel-novelnya SDA setelah itu, oke dia bicara tentang maksisme, dia akan bicara tentang ideologi-ideologi yang ada di Perancis, dan sebagainya, tapi terlalu menempatkan dia sebagai pengarang, itu menintervensi si tokoh misalnya. Ketika kita bicara tentang Fakran atau Odi, Odi adalah seorang mahasiswa yang di UGM, sebagainya, kemudian tinggal di sini, tinggal di sini, dan memberikan predikat Odi sebagai orang yang sabar, baik, rela menolong, disiplin. Nah, itu adalah bagian dari intervensi penulis, setelah kita ngomongin bahwa dia orang baik, dia orang sabar, dan sebagainya. Nah, itu adalah intervensi penulis. Nah, ketika itu, itu dikritik oleh Jasin, harusnya yang dikembangkan oleh SDA ketika bicara novel, sastra, itu alur ceritanya, bukan intervensinya dia terhadap cerita. Nah, itu jadi perdebatan sendiri dalam sastra sebenarnya. Sehingga nanti itu pada orang-orang sastra nganggap si SDA itu bukan sastrawan, pada akhirnya dia itu seorang penceramah, di sastranya itu dia ceramah sebenarnya, jadi dikritik, tentang kebudayaan misalnya seperti itu. Oke. Dari perdebatan itu mungkin saya bisa ngambil bahwa kenapa kering ya, karena kondisi-produksi sastra-sastra kita itu juga harus dikasih kebasan-kebasan biar nggak kering dengan intervensi-intervensi yang baru. Oke, silakan Mas. Saya berikan kesempatan untuk memberikan komentar atau jawaban dari kemateri, silakan. Ya, kalau untuk komentar ya, itu nggak kuas. Jadi, saya pikir kan agak telat, tapi saya pikir tadi diskusinya udah nggak jauh, bisa tentang istri budaya kita, atau istri politik di situ, yang kemudian kita anggap itu jadi sesuatu yang menentukan, misal bikin sejarah bangsa kita tuh dari yang tadi udah, itu langsung turun gitu. Makanya, kita kebanyakan sampah memang. Jadi, Mas Mala juga ikuti, isu itu sebenarnya. Karena nggak ada kasih pengetahuan yang cukup orang-orang yang bicara di situ. Makanya kita kan lebih suka dulu ini aja. Tadi saya berharapnya ada ini, misalnya ada kajian misalnya atau yang terlibat sama materi kita, bagian apa. Karena saya tahu juga, beliau, kalau masalah kemarin kita, kenalan itu yang MKP, mungkin di bagian publik, yang pernah dipercakapkan, misalnya yang itu dianggap sebagai sesuatu yang bikin kita itu turun kualitasnya sebagai sebuah bangsa. Jadi, lebih kemudian lagi sebenarnya. Tapi nanti kita bisa diskusi dulu. Oke, terima kasih forum, baik yang online maupun offline ya. Karena waktu sudah ini, kita tutup ya. Habis ini, mau diskusi, silahkan. Sampai subuh juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir secara offline. Mas Galun, nanti bisa lanjut ya. Dengan forum yang ada di sini ya. Oke, terima kasih atas hadirnya. Sebelum saya tutup ya, kita mengucapkan terima kasih juga terhadap sponsor kita malam hari ini ya, Mas Heri, Mas Heri Hermawan, sponsor kita pada malam hari ini ya. Yang mungkin bisa order. gitu. Untuk minggu depan, itu kita tetap ada diskusi ya. Diskusi secara luring maupun daring ya. Silahkan bisa di, ini di-share Mas, grup WA ya. Silahkan yang hadir secara luring, secara daring yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp kolektif Akademia bisa masuk untuk memantau agenda diskusi kami setiap minggunya. Oke, akhirul kata, saya tutup, saya tutup diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Oke. Oke. Dan hingga bapak. Tidak. Ya. Selamat malam.